Intro Belom, belum, belum, belum Sabar, sabar Nih gue disini agak putihan nih Tetep kayak bayangan sih ini mah Yaa Yaa Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore semuanya Nalin ya, nama gue Pandu Dan dengan tampang gue kayak begini nih Banyak banget orang yang ngira Gue tuh orang miskin Nih gue kasih tau ke kalian semua nih Gue kasih tau ke kalian semua Don't get me wrong Liat dong dari atas sampe bawah Tandanya apa? Lebih miskin Ya karena gue miskin gue tuh tinggal di rumah yang sempit banget Sempit banget nih Sempitnya tuh kayak Ibu tau bangku yang disitu kan Nah sempitnya tuh Ya sempitan bangku yang disitu Pokoknya sempit banget dah Ya kalian bayangin aja nih Kalian bayangin aja nih Ruang tamu Kamar mandi Dapur Itu jadi satu sama kamar tidur Kebo dimasukin rumah gue Bunuh diri itu Gak bisa keluar sempit Terus gue punya kamar mandi Gue punya kamar mandi Yang sempitnya tuh Sempit banget tau gak lu Nih gue rumah sempit nih Punya kamar mandi Lebih sempit lagi Ya Allah Itu dibandingin satu kuburan di karet Gedean kuburan di karet itu Ya kuburan di karet enak Bisa selonjoran Ya kan Dan gue kan pernah ikut Satu kompetisi di Stasiun TV Namanya Indosiar Artis gue sekarang artis Artis gue Artis yang gak artis-artis banget Setelah kompetisi Gue pernah di Whatsapp Sama kru infotainment Buat ngeliput rumah gue Di waktu ini Mas Pandu siang ini sibuk gak? Mau ngeliput rumahnya nih Gue tolak Bukan karena gue sombong Tapi karena emang gue malu gitu Rumah gue gak ada yang spesial Sama martabak aja kalah rumah gue Sekarang gini Kalau Semacam kayak Aliando Orang artis-artis kaya Macam Aliando Itu enak ya kan Ada kru dateng ke rumahnya gitu Bang Aliando Ini parkir mobil dimana nih? Oh gampang Abang lurus Belok kiri Itu ada garasi Parkir situ aja Enak Aliando Oh kaya Rumahnya gede Lah gue rumahnya sempit Gimana ya kan? Dateng kru infotainment Bang Pandu Ini mau parkir mobil dimana bang? Oh gampang Lo lurus nih Kiri Disitu ada Indomaret Parkir situ tuh Parkir situ aja Gak usah bayar Tenang Gue tukang parkirnya Dan Bagi gue yang orang miskin Ngomongin puasa Bagi gue orang miskin Di bulan puasa Gue tuh merasa dihargain Tau gak loh Beneran gue ngerasa dihargain Sebelum puasa Belum bulan biasa nih Gue tuh suka diledekin gitu Yaelah gak makan seharian Miskin Bulan puasa Gue gantiin ngecengin temen gue Yaelah gak makan Miskin Dendam gue Dendam gue Biarin aja lah Udah gitu apa? Yang bikin gue kesel Di bulan puasa Itu acara bookber Sama temen lama Gue tuh selalu diajakin gitu kan Di BBM Duk Bookber yuk sama temen-temen lama yuk Enggak lah Gak ada duit gue Yaelah udah ikut aja Selau di Saloma Oke karena gue Solidaritasnya tinggi Ya gue ikut kan Ikut Nongkrong gitu kan Makanan disini Azan buka puasa Pada makan Gue ngambil makanan Ditepak tangannya Mbak teman gue Eh yang gak nyumbang Gak boleh makan Ya Allah Eh Lu yang ngajak Gue disuruh dateng Iya dateng Tapi gak disuruh makan Ya Allah Gak Terima kasih telah menonton!